Al-Fatihah 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 Kita kemarin sudah belajar kaedah-kaedah ini. Nah, berikutnya tambahan kemarin itu kita bahas fiil. Amr. Fiil Amr. Perintah. Ya, coba lihat. Fiil Amr itu diambil dari Ain Fiil. Sudah diambil dari Fiil. Fiil Mubori. Fiil Mubori. Kita datangkan dulu Fiil Mubori-nya. Kemudian buang huruf mudorahnya ganti dengan alif. Kemudian yang terakhir dimajumkan. Suaranya jelas ya? Jelas, sorry. Alhamdulillah. Oke. Kalau fa'alayaf iluf ilamernya? Fiil. Fa'alayaf aluf? Fiil. Fiil. Fa'alayaf aluf? Fiil. Fiil. Fa'alayaf aluf? Fiil. Fa'alayaf aluf? Fiil. 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 Oke. Sekarang berikan contoh di chat ya. Apa namanya? Bagi kita latihan nulis ya. Di chat tulis contoh. Apa namanya? Fiil Mubori, Fiil Mubori, dan Fiil Amr. Berapa pun itu silahkan. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Tulis di kolom chat itu ya, Zoom-nya. Silahkan tulis kayak gitu. Fatah hayaf tahu iftah. Silahkan tulis sebanyak-banyaknya. Bebas, bau-bau-bau-berapapun. Dorobaya deribu idrib. Ya, terus. Silahkan ya, Bu Ernie. Lagi juga, nggak apa-apa. Yang lainnya silahkan. Sambil latihan nulis. Oke. Sambil latihan nulis. Sambil latihan nulis. Terima kasih. 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 Siapa yang bisa membaca kita ganti dengan kata yang lain? Terima kasih. 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 eksternal, enggak tahu ada di harddisk laptop ini oke mana bahasa Arab ada di harddisk ya saya ambil dulu harddisk selamat menikmati sambil ini praktek ilmu sorofnya terima kasih selamat menikmati kelihatan, kelihatan kelihatan, kecil ini saya punya kitab-kitab apapun ada di laptop saya mau nyari kitab apapun ada di sini nah ini ini yang al-munawir ya tapi yang al-bisri saya enggak punya tuh yang berbentuk PDF-nya kalau saya punya yang al-munawir, al-asri udah dua aja yang bahasa Indonesia kalau Arab ke Arab banyak nah ini ya nah ini ya harus banyak bersuara ya harus banyak bersuara ya biar saya tidak merasa sendiri misalnya kita lihat ini dari kata misalnya tas judul ya tas judul nah ini kalau misalnya kita melihat ke kamus al-munawir tas judul film adinya apa nanti mungkin mangyek di judul apa di judul videonya ya lanjutan bab 6 plus cara membuka kamus al-munawir dan al-asri begitu oke judulnya nah ini tidak bisa dicari dari kata dari awal huruf ta di kamusnya gak akan ketemu harus dilihat dari fiil ilapah ilmadinya nah buang jadi huruf mudorahnya ta nya berarti dari kata sin jim dan da nah ini ini saya punya di rumah ya eh oh sudah dikasih sudah saya kasihkan ya ke murid saya ada murid saya yang rajin ya saya hariahi kamus itu ke murid saya yang rajin itu dan alhamdulillah apa namanya bisa lebih berkembang ketika dikasih kamus ini nah jadi dicari dari kata sin dari huruf sin oh ini kalau misalnya di buku enak ya di buku di kitab aslinya yang al-munawir enak ada itunya ada pembatasnya setiap huruf seperti kamus bahasa inggris begitu nah ini sin oke nah di atasnya ada sin al-ibba ini sesuai alfabet abjadiyah arabik ya sin alifba jadi apa jadi alif kemudian huruf ba ya ta fa dan seterusnya ini sa'aba sa'ala berarti kita cari sa'jada ini baru-baru sin alif nih baru sin alif kita cari dari sin jim sekarang sin jim kecil ya tulisannya ya ya kecil cukup lah sin jim di bisa diperbesar sin jim bisa di zoom ini terus ke bawah cari ya ini kalau buka kamus terus buka perhalaman dulu itu saya buka buka kamus itu lama apa namanya lama kalau buka kamus asli itu tapi kalau misalnya sering cepat gitu ini lama saja karena ingin ngasih tau aja harus lama dulu jangan langsung cepat nah ini ada sin jim nah sinta nah jadi sinta sinta matuh nah ini sin ro ya nah dari sini ya ini kan ada sinta ya sinta ada gila rencangan update aja sinta tuh kemudian ada sin jim nah ini ada sin jim kemudian setelah sim jim ini langsung dia huruf ro ya berarti kan huruf dal itu sebelum huruf ro ya ya nah berarti cari ke bawah oh langsung ada nah ini saja ada nah kita apa perbesar ya hmm begini nah ini artinya nah ini coba lihat coba lihat disini ada strip ya kelihatan ya nah ini nah ini ada strip yang lainnya kelihatan kelihatan alhamdulillah disini ada film adenya sajadah kemudian di atasnya itu apa namanya ada domah nah domah ini sebagai simbol angin film muborinya paham nah pakul sajadah juduh betul dengan yang tadi di kitab tuh kan disini tas juduh betul betul tas juduh karena disini ain film mudorenya stripnya itu domah kalau misalnya pat jadi sajadah jadi sajadah jaduh kalau kastro sajadah yes juduh tapi karena domah berarti sajadah yes juduh nah ada pun nah ini film adinya sebelum strip itu ini film adinya nah apa namanya domah ini adalah ain film mudorenya jadi yes juduh ada pun setelahnya ini ada isim yang bertanuin dia adalah masdar kita belum belajar masdar nanti insal belajar masdar di jelit 3 sorop jelit 3 masdar apa itu masdar nanti ya sama aja artinya antara sajadah yes juduh sujudan sama saja artinya sujud cuman kalau sujud itu tidak terikat dengan waktu begitu saja sama artinya oke nah nanti ke bawahnya baru lihat artinya apa arti sajadah sajadah itu artinya in hana khabian gitu apa membungkuk dengan hidmah dengan sopan khabian nah jadi antum gak usah ini gak usah apa jadi ini itu nah ini kalau ada strip kemudian apa titik 2 ini adalah sinonim persamaan kata dari sajadah jadi sajadah yasjudi itu maknanya adalah in hana khabian gitu kalau dalam bahasa indonesia ini artinya membungkuk dengan khidmah sajadah juga artinya wa doa jabahatahu bil ardi muta'am bidan ya apa namanya meletakkan apa wajah itu keningnya ya ke tanah muta'am bidan dengan penuh penghambaan ya kalau misalnya diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia ini kan terlalu panjang yang langsung saja apa artinya sujud gitu jadi antum tidak usah disibukan dengan yang ini lah jangan dulu yang ini ini nanti level berikutnya baru yang strip jadi sajadah judu sujudan itu artinya bisa membungkuk dengan khidmat bisa artinya sujud bisa artinya ber lutut jadi patokannya stripnya nih stripnya nanti ini saya terangkan kemudian di lain waktu saja kalau misalnya ada yang kayak gini kalau tidak ada strip dan titik dua misalnya nanti pokoknya artis sajadah yang stripnya dulu saja tiga berarti artis sajadah itu pertama membungkuk dengan khidmat yang kedua sujud yang ketiga lutut lutut berlutut nah nanti mulai turun ke bawah dari pasi katanya apa namanya turunan-turunan kata dari sajadah coba lihat ada kata asjad kalau asjad itu artinya menundukan ada kata sujud ini masdarnya artinya sujud nanti ada kata sajad sajad itu artinya al-kafir asujud yang banyak sujud orang yang banyak sujud disebutnya sajad lihat ini turunan dari kata sajadah semuanya banyak tapi kita bisa mencari turunan kata ini kalau kita tahu feel feel madinya paham dari kata sajadah ada kata sajadah perdam permadami kemudian ada kata misjadah artinya sajadah kemudian ada kata masjid ada kata masjid masjid ini jamannya adalah masjid kalau ada jim artinya apa artinya masjid kita tidak akan bisa menemukan dalam bahasa Arab mencari dalam kamus al-munawir kata masjid dari huruf mim di awalnya tidak akan ketemu dilihat harus dari feel badinya baru nanti muncul ada nanti istilah masjid haram artinya masjid haram dimakam masjid akso artinya masin akso dan seterusnya kalau sudah ada bintang ini lagi itu sudah beda lagi pembahasan beda lagi lafat ini masajaro kalau tadi bintang awal saja ada begitu ya kita coba praktek cari kata yang lain misalnya nazara kita belum tahu nazara itu fi'il mudarinya apa maka cari kata nazara nun nah ini nazara kita praktek ke bawah roz ya nazara ini baru nun oh ini yang persis 1500 oh yang 2000 halaman itu yang al asri mohon maaf yang al asri 2000 halaman baru saya punya yang al asri yang al munawir 1600 halaman kita cari kata nazara biar lebih cepat begini saja nazara nah ada harus tahu dulu alfabet arab karena semuanya sudah tahu pasti nah ini nazara ini nazara masih ke bawah berarti nazara nazara itu artinya mencabut nazara 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 ada ada dilihatnya dari bintangnya dari bintangnya nah ini ada saya dulu tahu ini itu dari Ustadz Irfan dulu 2014 Ibu Ernie dari Irfan Irfan itu Irfan Abdallah ya maafkan orang-orang itu sudah kalau orang-orang waktu saya SMK ketika waktu istirahat setengah jam waktu sehat jajan jajan ke kantin jajan wah jarajan kalau saya tidak saya itu ke rumah sedirpan storan hapalan sorof sampai selesai yang hijau itu dalam waktu singkat itu tiap istirahat tiap hari storan hapalan hapalan apa namanya dikasih tahu cara buka kamus menarik saking sering buka kamus dulu sekarang kalau baca kitab itu jarang buka kamus kecuali kalau misalnya bahasa bahasa tafsir itu wajib saya di samping saya harus ada kamus tapi saya kamusnya dari Arab ke Arab bukan Arab ke Indonesia kayak gini dulu saya belajar kayak gini 2013-2014 kayak gini belajar kalau saya baca dengan beliau ketika baca kitab tidak ada kata ada kata yang susah dipahami itu begini buka kamus apalagi yang cetakan yang cetakan tahun 2000-an tahun 98 cetakannya wah itu sangat tebal lebih dari mungkin 2000 halaman tebalnya nah sekarang sudah ada Android-nya sekarang sudah ada kamus Android itu sangat-sangat mudah sebetulnya kalau mau belajar bahasa Arab tapi nanti mentalnya akan instan mentalnya akan instan tidak disiplin kalau mau ngajar cara buka kamus beginilah literatur asli kamus itu kalau sekarang Android saya lihat ini cara menerjemahkannya begini beda dengan kamus aslinya yang ada di Android itu memang ada keterbatasan yang asli yang original itu yang seperti ini oke lihat ya kita lihat dari kata Nazala ini ini ada Nazala film motorinya apa tergantung dari stripnya nah ini coba lihat stripnya stripnya gak ada oh Kasro ada ada Kasro di bawahnya berarti yang Zilu yang Zilu betul Mangjek bukan Mangjek ya harusnya Mangjek Nazala Yan Zilu tidak mungkin kita baca Yan Zilu apakah nanti di Almunawir akan ada kasus yang apa Ain Vialnya dua ada-ada nanti kalau misalnya Ain Vialnya dua biasanya di atas stripnya ada dua harokat bisa domah bisa Kasro kalau ada dua seperti itu berarti bisa dibaca dua misal kata Nazala ini di atasnya ada domah misalnya begini misalnya di atasnya ada domah kemudian di bawahnya ada Kasro nah ini maksudnya bisa dibaca Yan Zilu bisa dibaca Yan Zilu paham? paham tapi untuk kata yang lain untuk kata yang kalau Nazala pasti Yan Zilu oke kedepannya ada kata Nuzul apa arti Nuzul bentuk apa tadi Masdar 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 Muzul artinya Masdar nanti kita belajar Masdar nah tadi apa apa namanya patokannya yang stripnya ya tadi sudah saya kasih tau ya patokannya yang strip itu adalah makna asli biasanya strip yang sampai ke nomor tiga strip tiga itu adalah arti yang sering digunakan kata yang sering digunakan arti untuk Nazala itu strip tiga pertama biasanya Masdar nanti kebawahnya ada lagi nah jadi Nazala itu artinya apa turun kedua hingga turun sama itu apa yang ya ini tuh contohnya atau iroh ala syajaroh jadi Nazala atau iroh ala syajaroh strip ini pengganti dari kata Nazala contoh ya ini contoh kalimat oh iya Afan ini mana 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 aslinya mana aslinya mana aslinya itu yang ada strip dan titik dua begitu tadi kan ya ya strip dan titik dua jadi arti Nazala itu satu apa artinya turun turun ada pun contoh kalau misalnya ada strip tidak ada titik dua ini kan ada ada strip tapi tidak ada titik dua ya sesungguhnya strip ini adalah pengganti dari kata Nazala jadi begini seolah kita mengatakan Nazala to'ir ala syajaroh apa itu artinya nah arti kalau misalnya kita menemukan kalimat Nazala to'ir ala syajaroh itu artinya bukan turun Nazala disana tapi hinggap hinggap jadi artinya burung itu hinggap di atas itu yang itu apa yang strip titik dua itu mana aslinya mana asli sidun so'idak itu apa itu didu so'idak artinya kebalikan dari naik gitu ya naon kebalikan dari naik turun turun nah kalau kita lihat kamus arab ke arab kayak gitu oh iya kamus arab ke arab itu kan begitu Nazala manahu didu so'idak gitu artinya turun atau misalnya nasoro manahu sa'ada menolong sama ab maknahu walidun pakainya pakai panjang walid artinya orang tua nah ini hanya membantu saja penerjemahan contoh strip ini nazala minal kitori awit to'iroti artinya turun jadi apa namanya dia telah turun minal kitor dari kereta awit to'iroh atau dari pesawat oke stad afwan anda minta izin dulu stad anda mau ke belakang stad ya ya silahkan ya silahkan nah itu untuk apa namanya praktek kamus al munawir kalau kamus al asri nah ini beda lagi kamus al asri contoh kamus al asri itu unik unik ini mah ini tidak akan dilatih ilmu soropnya disini contoh kita mau cari kalau dalam kamus apa kamus kamus al munawir tadi kalau kita mau mencari kata masjid dilihatnya dari fiil ilmadi tapi kalau kamus al asri langsung dari huruf mim ini sudah saya rapihkan sudah saya spend 2000 halaman di internet juga ada silahkan download tapi tidak rapih seperti saya ini ini mah kalau mau silahkan ini mah harus dikirimkan flash disknya ini mah karena sudah saya rapih-rapihkan dari tahun 2019 kalau disini 2022 ini mah hanya dipindahkan hard disknya itu aslinya ada di atasnya tanggal 20 bulan 4 tahun 2019 contoh mim disini nah disini ada ABC ini karena memang luas ya halamannya luas karena 2000 halaman nah perkirakan saja contoh misalnya ini yang yang apa yang A ya perkirakan saja nah ini yang 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 dari huruf pertama mim ini pasti huruf si apa coba lihat sampai halaman terakhir ini masing-masing misalnya 100 halaman sampai halaman terakhirnya yang ini tidak ditemukan nah berarti ada ya ada ya berarti yang 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 poin A ada ada ABC ya huruf mim itu bagi tiga 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 apa tiga pos dadarok setelah huruf ro dadarok oh iya berarti gak ada ya tidak ada ya yang di ini ya aduh paham tidak tidak ada ya tidak ada berarti cari yang kedua nah disini cari yang kedua coba lihat dulu saya belajar kayak gini buka kamus itu ribet langsung ke buku itu nah ini muro ini mimro mimro ah ada ya mimsin ya ada ya ya nah kalau kalau sudah ketemu cari mimsin kemudian huruf jim mimsin ini baru mimsin eh sinta disebat deh nah ini ya ini mimsin ta etasinta disebat deh nah ini mimsin sinta mimsin nah ada ada ya ada apa arti masjid disini arti masjid itu adalah masjid jami kebetulan saja sekarang kita cari madrosa 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 biasanya kalau di al-munawir itu dicarinya dari huruf apa darosa darosa tapi kalau misalnya di asri langsung saja berarti ada di poin A ya karena tadi poin A itu sampai huruf roh nah ini madrosa sebelum huruf roh nah ini madro 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 alif itu nah coba lihat ada madrosa ada langsung ini madrosa itu artinya madrasa sekolah akademi artinya makan tempat belajar madrasa juga artinya bisa artinya madhab dokrin ajaran nah nanti turunannya ke bawah ada tuh madrasa ibtidaiyah artinya sekolah dasar madrosa ada dia artinya madrasa persiapan madrosa apa namanya hijariah artinya sekolah dagang madrosa ini gak apa gak kelihat ya madrosa takniyah atau faniyah artinya sekolah teknik ya SMK ya madrosa sanawiyah artinya sekolah menengah madrosa harbiah artinya sekolah militer ya itu Prabowo atau madrosa harbiah ada apa seseorang namanya dokter antoindahdah dokter antoindahdah dia pengarang kita bahasa Arab yang fokus di bidang Nahu dan Solof wah itu banyak bukunya dia ahli militer saya lihat di apa di mukadimahnya biografinya itu dia sekolah militer perang S1 nya S2 nya sekolah nembak di Amerika tapi dia menjadi rujukan para pembelajar ilmu Nahu dan Solof termasuk saya dan sayangnya dia itu adalah orang kafir orang kafir tapi semua contoh-contohnya dalam buku bahasa Arabnya itu Nahu Solof itu semua contoh-contohnya ayat Quran dan semua Al-Quran 37 terbaca oleh dia tata bahasanya orang kafir apa namanya kalau sudah cinta kepada ilmunya fokus dia belajarnya tapi makanya di bukunya itu Ibu Ernie kalau dilihat buku Mu'ajam Qa'id Al-Quala Robiyah biasanya kan kalau kitab-kitab Islam para ulama itu biasanya di awalnya Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu Wassal dan seterusnya kalau kita baca buku itu Mu'ajam Qa'id itu langsung si dokter itu bilang sudah seharusnya Anda itu fokus belajar bahasa Arab itu muka dimana karena Anda sekarang akan membaca kitabku ini Anda sekarang akan menyelami lautan-lautan ilmu bahasa Arab sudah selayaknya Anda fokus untuk membaca kitab ini nah gitu gak ada istilah-istilah memuji Allah Bismillah gak ada tapi semua contohnya ayat Al-Quran itu hebatnya dia dan ilmiah itu para orang kapir mati-matian seperti itu apalagi kita kaum muslim Madrasah Hidona sekolah perawat nah ini sekolah Madrasah Khorijiyah Auna Hariyah sekolah masuknya yang siang namanya itu Madrasah Dakhiliyah sekolah apa namanya maksudnya belajarnya di dalam pesantren Madrasah Rosmiah sekolah umum Madrasah Mutawasipoh sekolah menengah dan banyak lagi turunan-turunan Madrasah Madrasah di ta'lim Bil Murosalah sekolah jarak jauh tapi bukan daring jarak jauh saja murosalahnya karena Haneswat kalau daring sekarang berkembang Madrasah Anbu'adi itu bahasa Arabnya sekolah daring dari kata Madrasah banyak tuh turunan-turunannya kalau Al-Asri namanya juga Al-Asri apa namanya Al-Asri itu artinya kontemporer tuh ada ini apa tuh hewan apa ada disini dicurug Bu Erni hewan yang kayak gini apa gak ada gak ada ya pasti di Kalimantan ada tuh muda rok nama binatang pemakan rangga namanya armadilo tuh bahasa Arabnya muda rok wah ternyata luas ya kalau mau ada nanti kamus Arab ke Arab itu Al-Munjid penulisnya tiga orang katolik pendeta katolik itu lebih lengkap lagi dari dari alas lebih lengkap lagi dari 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 yang tadi kitab yang saya sebutkan itu tentang apa namanya tentang kaida bahasa Arab kalau Al-Munjid itu penulisnya memang itu mau kitab kamus kamus Arab ke Arab penulisnya tiga orang pendeta katolik terkenal pada waktu itu tahun 1900an dia menulis kamus tersebut semua nama-nama negara nama-nama kota di dunia semua ditulis oleh beliau termasuk yang ada di Indonesia hebatnya bahasa Arabnya gimana penulisannya seperti apa orang Arab nama-nama apa namanya benda-benda seluruh dunia ditulis oleh dia Al-Munjid ya itu kamusnya nanti saya share di grup ya kamus Al-Munjid karena saya tidak punya berbentuk PDF-nya begitu ya itu cara membuka kamus ada pertanyaan lain memang oh itu Ibu Lilis baru masuk ya nah begitu ya oke itu Fiil Madi Fiil Mubori dan Fiil Amar cara membuka kamusnya kayak tadi nanti apa namanya lihat aja di videonya dari yang disediakan oleh apa Mang Jaka ya jangan lupa like subscribe dan komen karena kita kita memaksimalkan waktu kita punya waktu kurang lebih 20 menitan lagi untuk coba latihan yang kemarin belum selesai kelima keempat latihan yang keempat betul yang keempat atau yang ketiga latihan yang lainnya masih ingat Tadribu Salis yang ini ya Bismillah kita latihan Fiil Amar Tadrib Latihan yang ketiga nah ini Tadrib kalau mau dilihat dari kamus Al-Munawir dilihat dari kata Daroba Daroba kalau mau dari al-asli langsung saja huruf buang aliplamnya kayak tadi itu pertanyaannya ini kalau di kamus jangan dilihat dari aliplam terlalu banyak nanti atau gak akan ketemu carinya dari huruf tak langsung kalau dari al-asli jadi saya beli harus kamus yang mana semuanya harus dibeli semua harus dibeli al-asli al-Munawir al-Bisri ya Berser tapi mah pedayapna al-Munawir mah gak angkirnya pasihan pedayapna alhamdulillah diantos diantosan ke tos pas beraya sebelajaran emutan Nabi beli hilang Alhamdulillah keceli yang al-asli harus dikirimnya memang lewat flash disk susah sudah-sudah saya susun serapih mungkin kalau al-Munawir bisa ini aturannya Ibu Lilis halo Ibu Lilis mohon Alhamdulillah Alhamdulillah dikhair Kue Lebaran Ayah kue Lebaran Ibu Lilis masih Ayah Kue Kewuk Ayah kue Kewuk Awet Nashtar Ayah Nashtar Pematihan anaknya biasa Taib Hawil al-fi'la al-mudari ila fi'li amrin waghair mayakhtaj ila taghir kama finnamudaj Rubahlah fi'il mudari kepada bentuk fi'il amr jadi fi'il mudarinya dibuat jadi fi'il amr dan rubahlah apa yang semestinya harus dirubah seperti dalam contoh ini contoh Ta'abudu asma asma itu nama perempuan Ta'abudu asma ilahan wahidan apa artinya asma telah beribadah asma kepada Allah yang satu menyembah kepada Allah saja kepada Tuhan apa kepada satu Tuhan saja gitu artinya nah kita ubah yang asalnya Ta'abudu disini jadi fi'il amr maka asmanya itu diawalkan ya asma u'budi nah dia karena perempuan ya asma u'budi ilahan wahidan wahai asma sembahlah satu Tuhan saja paham alhamdulillah alhamdulillah mangyek ikro ustad afwan tasrif itu halaman sabar ini halaman berapa 8 4 bu halaman 8 5 sekarang 8 5 tasrif sorop 6 sorop 8 5 oh iya ya ya tas judul aminatu lirobya aminah 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 telah sujud kepada Tuhannya dan telah ya itu film mudori sedang sujud kepada Tuhan ya aminah sujud kepada Tuhannya coba bikin film aminah posisinya telah letaknya sama aminah diawalkan ya aminah ya aminah usjud lirob biha usjudi oh kenapa usjudi kan usjud aminah aminah namun kan itu lawan bicaranya aminah terus pakai ya ya aminah usjudi lirob biha lirob lirob biha lirob biha eh lirob biki lirob bi apa lirob biki oh iya lirob biki wahai aminah sejudilah kepada Tuhan mu nah begitu ya berikutnya setelah menjaka parido silahkan parido samsahu a'isatul kursiya a'isah samsah apa ma'isah masah itu artinya mengusap ya mengusap isah ish ya a'isah imsahi al-kursiya imsahi al-kursiya sama artinya baik berikutnya silahkan siikh abdullah sa'id artinya sarah memasak makanan ya sarah memasak makanan ya sarah utbukhi utbukhi ta'ama ya betul apa artinya ya sarah masaklah olehmu makanan itu ya betul ya ya sarah masaklah makanan kata sarah apa yang harus disiapkan sereh 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 ya berikutnya silahkan saya dadang patah seh tajlisu tajlisu suadu filmanzili ya suad suad duduk ya duduk suad duduk di rumah ya maksud duduk di rumah itu dia tinggal di rumah maksudnya suad tinggal di rumah ya ya suad ijlisi filmanzili wahai suad tinggal di rumah ijlisi ya karena suad itu perempuan boleh tidak kalau misalnya begini ya yaktub ya yajlisu ya yajlisu ini misalnya saya ngarang ya ya yajlisu ijlis boleh tidak boleh ya yajlisu ya yajlisu kan filmu boleh ya yajlisu ijlis boleh saya dadang boleh nah kecuali kalau ya yajlisu ini nama laki-laki boleh nama orang boleh iya nama orang boleh misalnya sudah saya mantap bermaksud ya yajlisu itu pingil orang sundat ya yajlisu ini nama-nama laki-laki oh itu kan gak apa-apa kalau nama laki-laki ya yajlisu ijlisu ya yajlisu ijlisu kalau misalnya nama maksudnya nama laki-laki boleh gak apa-apa kalau ya 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 yajlisu ijlisu ya yajlisu unsur misalnya ya yaktulu uktul misalnya gak apa-apa kalau misalnya nama memang nama dia yaktulu begitu ya tem muntah saya dadang latihan berikutnya nah sekarang merubah film mudori ya kepada bentuk film amr ya kayak tadi tapi beda polanya kalau tadi itu mufrod kalau sekarang ini musanna contoh yarkabul yarkabul muwazofani hafilatan dua karyawan itu naik bus hafilah di mana bus dua karyawan itu naik bus nah kemudian karyawannya di awal lutan ya muwazofani irkabah musanna irkabah irkabah hafilatan wahai dua karyawan ya dua petugas irkabah hafilatan naiklah bus bus oke coba saya arif silahkan saya arif ya rojulani khairan ya 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 rojulani ya rojulani ya rojulani buang saja aliflamnya ya rojulani ya rojulani if if alu khairan if ala if ala if ala khairan if ala khairan if ala if ala khairan apa namanya wahai dua orang laki-laki wahai dua orang laki-laki kerjakan yang baik baik kerjakan kebaikan ya kerja yang baik-baik karena kebaikan berbuat baiklah atau langsung aja disingkat berbuat baiklah saya arif itu yang keluar dari saya arif yang keluar dari grup saya arif bukan bukan itu lain lagi bukan berarti arifnya banyak kirain saya arif bukan ya nah berikutnya sekarang ibu-ibu silahkan ibu Ernie ibu Ernie ibu Khatim ibu Khatim rakam Sani nah rakam Sani pergi ke perpustakaan ibu-ibu Khatim ya Fatim ya ya Khatim enggak satu aja ibu-ibu Khatim Fatim ya ya Khatim ya ibu Khatim 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 di mana perpustakaan wahai Fatim dan Khatim pergilah ke perpustakaan itu kalau dicari dari Al-Asri dari langsung aja dari Mim kalau dari Al-Munawir dari Khataba Khataba nanti muncul ke bawah ada Maktabah emang gak agar dengan buburit melarian lapadina kamus ya kalau di Android maka langsung diketiknya eh ini gambil pdf nah salam nanti di share pdf-nya ya yang al-Asri kapan-kapan aja itu mah ilaliko ya ibu ibu ilis silahkan ibu lilis nomor 3 oh ibu khatim itu ibu lilis ya khatim itu putranya oh iya anak ngesepnya itu nama khatim ibu khatim ya silahkan ibu lilis ibu khatim tajironi abu abal matjari iya partinya tajironi ini nama kan tajironi ini artinya pedagang oh pedagang dua pedagang dua pedagang iya dua pedagang itu pintu abu abal pintu pintu matjari dimana dukan toko toko iya dua pedagang telah akan membuka pintu pintu toko pintu pintu toko tokonya ada berapa banyak satu tokonya masing-masing punya satu cuman pintunya banyak banyak itu luas abu abul masjid pintu-pintu masjid misalnya apa namanya al-imam pataha abu abul masjid imam itu membuka pintu-pintu masjid masjidnya ada berapa satu satu karena disebutnya satu pintunya banyak bayangkan kalau misalnya imam membuka pintu masjid-masjid tiap pintu di masjid di dasa itu dibuka keliling pintu-pintu surga satu surga banyak pintu gimana ya itu di rubah dulu ke pilam dirubah ya 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 jadi ya buang aliflamnya buang aliflamnya kayak contoh di atas itu dibuang aliflam ya tajironi ya tajironi iftaha abu abal abal mat jari apa artinya wahai pedagang dua pedagang wahai dua pedagang bukalah pintu-pintu toko nah gitu iya oke apa namanya bagus ya jawaban dari ibu alhamdulillah alhamdulillah oke berikutnya kembali lagi ke awal na'odila awal saya jaka yasbahu yasbahu halo mang jaka astagfirullah di mute lupa ya coba yasbahu yasbahu hassanu wa usmanu fin nahri sabahan apa sih eta berenang si bahah kemarin yang kemarin hassan dan umar dan usman hassan dan usman berenang di sungai di sungai yasbahu hassan wa usman finnahr hassan dan usman berenang di di sungai ya rojula jadi rojula ya hassan wa usman si kenan nungutan salahnya maksudnya di apa di awal di awal kan di awal kan dua isimnya ya hassan wa usman ya di sebal tetapnya maksudnya dirubah ke dua laki-laki gitu ya enggak 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 ya hassan wa usman ya hassan wa usman isbaha eh tau nih pasian sapaat eh tersaha tadi nama isbaha 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 finnahri 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 karena sepintar tadi kadang-kadang finnar finnahri isbaha panjang ya iya panjang karena ada alif isbaha dua menunjukkan dua oh iya betul isbaha isbahu gitu nya muntilu lah gitu ketingan isbaha isbahu isbaha isbahu isbahi isbaha isbah ya hassan haya hassan wa usman isbaha finnahri iya betul way hassan dan usman berenanglah berenanglah di sungai di sungai saat anakmu tanya boleh ya silahkan saya itu pada saat fi'il amur kenapa alif lam untuk muazzovani itu dihilangkan ya dihilangkan karena sesuai contoh saja saya oh gitu kalau gak dihilangkan boleh sebetulnya kalau begini sebetulnya ini saya kan bilangnya sesuai aturannya contoh ya ini kan alasalnya al muazzov pakai al ya kemudian disini contohnya tidak pakai al nah kalau mau pakai al jadi ya ayuha di bahasanya ya ayuha muazzovani ya ayuha allazina amanu tidak ya allazina amanu tidak kan kalau misalnya kedepannya mau ada alif lam di bahasanya pakai ya ayuha ya kulia ayuha kenapa pakai ayuha karena kedepannya ada al ya kalau tidak ada al berarti makanya ya begitu saya Muhammad Ridho saya Muhammad Ridho halantafahim talan Abdullah Said yang nanya Abdullah Said oh saya Abdullah Said ya begitu saya jadi nyalakan ke Abdi saya Abdullah Said paham nah begitu suara Pak Muhammad Ridho jadi nyalakan ke Abdi kalau 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 ya ya sama ya suaranya sama nah begitu oke ini latihan terakhir mungkin ya nah sekarang filmu balik kepada bentuk film Amr yang jama' ini juga Abdullah Said contohnya ini ada aliflam ada al yang kedua tidak ada al ya dahabur rijalu ilal masjid ya apa namanya orang-orang itu pergi ke masjid nah rijalnya diawalkan dibuang aliflamnya kalau mau pakai aliflam dibacanya ya yuhan tapi kita belum belajar ke sana jadi buang dulu alnya ya rijalu apa izhabu izhabu ilal masjid pergilah ke masjid kenapa pakai waw karena rijalnya jama' jama' oke kenapa ini ada alif nah ini namanya alif liliidlak untuk membedakan dengan jama' mudakar salim untuk membedakan dengan waw isim dan waw yang ada di fi'in itu menggunakan alif karena dalam isim itu tidak tidak menggunakan alif wawnya ya oke tadi terakhir siapa mangjek al-an seikh muhammad rida apaan seikh ya zra'ul falah falah huna dura ya zra'ul ya zra'ul artinya menanam ya zra'ul falah menanam jagung petani itu petani itu menanam jagung para petani oh para petani menanam menanam jagung dura'ul artinya jagung ya coba falahnya diawalkan ya ya falah na izra'ul ya falahuna pakai ya falahuna izra'ul zura'ul gak usah pakai nung pilamer izra'ul izra'ul ya falahuna izra'ul 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 az-zura'ul begitu saat iya betul apa artinya zura'ul wahai para petani nanamlah nanamlah jagung nanamlah jagung ya oke apa namanya sebetulnya dura'ul itu coba lihat di kamus dura'ul itu rohnya pakai tasit atau tidak oh yang pakai tasit itu zarroh ya zarroh kalau zarroh pakai tas jadi kalau dura'ul nampaknya tidak pakai tas nanti lihat di kamus ya coba itu apa apa namanya kaum android coba lihat kaum android kaum kamus android coba lihat di kamus android pakai tas itu tidak kalau tidak salah yang pakai tas itu zarroh tidak ya tidak tidak berarti betul ya kalau zarroh baru ditas berikutnya silahkan saya dadang orang-orang muslim berzikir kepada Tuhan orang-orang muslim berzikir kepada Tuhan mereka coba bikin lebih lamar ya 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 muslim ya muslim ya muslim uzkuru rabbahum rabbak rabbakum uzkuru rabbakum iya betul iya betul iya betul iya orang-orang muslim berzikirlah kepada Tuhan kalian berzikirlah kepada Tuhan kalian tadi nomor satu siapa Muhammad Ridho ya Muhammad Ridho ya sekarang saya Abdullah Said silahkan saya ya ta'abu ta'ibah ya ta'abu artinya itu apa capek ya Allah para insinyur para insinyur itu capek dalam pekerjaannya ya insinyur itu capek dalam pekerjaannya sohi sohi coba ya muhan disuna it'ab fi ya it'ab fi amalikum fi fi amalikum sohi it'abu it'abu ya it'abu it'abu ya muhan disuna it'abu fi amalikum fi amalikum ya ya fi amalikum ya jadi fi amalikum jadi artinya apa saya di gentos wahai para insinyur it'abu ya bekerja keras lah maksudnya maksudnya ini bekerja keras bekerja keras lah kalian pada pekerjaan kalian pada pekerjaan kalian itu kan kita sering lihat ya kalau saya buka tiktok ya saya juga punya tiktok tapi saya tidak pernah upload video ke tiktok nanti takut di add sama ibu lilis saya suka lihat tiktok ya instagram itu para pekerja yang apa namanya ya seperti yang naik ke atas apa ya PLN-PLN ya kemudian yang mandor-mandor sampai ada yang tidur di atas apa ketinggian berapa itu dari istri nah itu yad abu muhan disuna fi amalikum dan semua pekerjaan orang tua kita ya mungkin yang punya suami itu harus dihargai karena yad abu al-muhan disuna fi amalikum begitu oke jadi saya gak akan kasih tau tiktok saya apa takut nanti ibu Ernie itu apa gak punya gak punya tiktok oh iya harus install banyak video-video bermanfaat sekarang tiktok itu apa namanya bikin video-video singkat tentang bahasa Arab banyak yang nahu berikut ini berikut ini huruf-huruf jar ini 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 ada banyak berikut ini kalau misalnya huruf ini bertemu dengan fiil ini maka fiil ini berbentuknya ini itu video yang 30 detik 30 detik di tiktok saya sering liat yang itu yang apa namanya video-video singkat tentang pembelajaran bahasa Arab kayak gitu ada pun video-video yang tidak apa saya suka suka apa biasa kalau kita sering di tiktok apa nyari video yang bermanfaat pasti nanti di berandanya juga yang bermanfaat tapi kalau misalnya kita sering apa membuka yang tidak betul maka nanti di berandanya juga yang tidak betul gitu oke berikutnya nomor 4 Syekh Arief silahkan Syekh Arief Yajma'ul Auladus Samar Simaro Yajma'ul Auladus Simaro Yajma'ul Auladus Simaro Yajma'ul Auladus Simaro apa artinya mengumpulkan mengumpulkan anak-anak itu mengumpulkan Auladu Auladu anak-anak anak-anak mengumpulkan Samar ya jadi Simar ini Simar saya tulis aja ya jadi dia adalah bentuk jama mukrodnya adalah tamar samarun samarun jamannya adalah simar buah-buahan jamannya ada dua bisa simar bisa asmar 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 buah-buahan ya buah-buahan ya coba pilih amarkan Syekh Ya Auladu Ya Auladu Isma'u 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 Samar Isma'u Simar hmm ya anak-anak kumpulkan kumpulkanlah buah-buahan ya jadi banyak yang ini ya ada banyak yang keliru antara menerjemahkan itu saya sudah bagus jadi ada jama'a ada Isma'a kalau jama'a ya jama'u artinya mengumpulkan mengumpulkan kalau Isma'a artinya kumpulkan berkumpul berkumpul beda 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 umat istama'a kaumun ya fi bayitin min buyutilah tidaklah tidaklah suatu kelompok itu berkumpul artinya diantara rumah-rumah Allah itu kemudian mereka bertadarus nah itu kepakannya kalimat Isma'a berkumpul makanya rapat dalam bahasa Arab itu Ijtimah disebutnya Ijtimah Ijtimah itu masdar dari kata Ijtama'a Yajtami'u Ijtimah kalau jama'a Ijma'u masdarnya adalah jama'an artinya mengumpulkan nah ini juga disini bukan berkumpul ya tapi mengumpulkan karena kalau misalnya Ijtimah itu kalau Ijtama'a tidak ada makulbihnya kalau jama'a baru ada makulbihnya nanti kita belajar ada fi'il lazim ada fi'il mu ta'adi nanti di ilmu nahu itu oke halindakum soal sebelum kita tutup cukup ya ya cukup insya Allah nanti kita bertemu Sabtu depan ya bangnya ke Bekasi te'iraha Sabtu ayuna sabtu besok lah besok ya mudah-mudahan nanti lihat kondisi kalau misalnya tidak jadi kita tetap belajar kalau saya tidak jadi ke Bekasi kita belajar kalau misalnya saya misalnya nanti jadi ke Bekasi mungkin nanti hari minggunya aja akhirnya saja kita belajar jadi kita belajar tidak 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 Sabtu Ahad Senin tapi belajarnya sekarang Sabtu dan Ahad saja gitu oke mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan Amal Soleh Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan derajat ilmu lebih kepada kita pemahaman yang baik dan Allah mudah-mudahan mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Emutan-emutannya Kamusnya Bili Hilaf Ya BDM Sub indo by broth3rmax